Terima kasih telah menonton Selaku Ketua LBM PWNU Jawa Timur Kepada beliau kami hadurkan Terima kasih telah menonton 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 Jadi Berlaku Setiap Berlaku Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sifat Terima kasih telah menonton 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 dokumen belakang. Karena kalau hanya sem-nya, betul dikatakan syarat hukum dimenuhi itu sah, secara hukum syariat. Tapi dalam bernegara, berbangsa, kita mesti harus terbatal. Ini sudah menikah, ini belum, ini istrinya, itu harus ada. Itulah dikatakan tawasut antara nikah siri dalam keertian, nikahnya ada syarat hukum tanpa ada akta nikah dari kantor urusan agama. Juga ada nikah hanya dokumenter saja, artinya apa? Tidak mengharaukan, tidak mengabaikan terhadap hukum-hukum agama sebenarnya. Dalam hal ini, bisa kita ambil contoh di halaman 2. A dan B ini, saya tidak, tidak ngarap, tidak. Ini saya tulis berdasarkan pengakuan, pengalaman dari kawan yang ketempatan menjadi pembunuh. Yang A ini baru dari selasa yang lalu sampai ke saya. Ini kalau nggak salah, daerah pasuruan-pasuruan selatan. Begini persoalannya. Ini yang saya katakan nikah dokumenter. Ada seorang istri, ini ditalak oleh suaminya, kemudian maju ke mana-mana, ke pengadilan. Nikahnya dulunya ada suratnya, sah ada akta nikahnya. Cerai, kemudian ke pengadilan. Di pengadilan, ini cerita dari yang disangkutan, darilah pengulur sana ini. Di vodes indahnya indah kuruk, salah salah kuruk tiga kali suci. Karena dalam pengakuan yang tertalak, dia keadaannya yang suci, begitu saja. Sehingga dana tiga kali kuruk. Oleh karena itu, ketika dikeluarkan akta cerai, tentu ini cerai suci, berarti intinya tiga kali suci. Setelah itu berarti habis masa idah, boleh menikah lagi. Setelah tiga bulan, mau menikah di kantor urusan agama, yang kesangkutan, yang mengadu ketika itu ya. Ternyata, ibu ini hamil sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ditanya, ini hamil dari siapa? Dari suami saya sebelum sedang di pengadilan. Nah, kalau menurut dokumen, ya sudah boleh om, nyatanya sudah habis masa idahnya. Tapi secara saat itu tidak boleh, karena dia hamil. Orang hamil itu idahnya menunggu sampai melahirkan. Setara itu dia harus apa? pindah kepada idah, hamil, sampai melahirkan. Saya bilang itu tidak boleh menikah, Wak. Tidak boleh. Kalau itu dari suaminya, berarti ini kan namanya hamilnya, hamil yang sah, bukan zina maksudnya. Selama itu baru dia boleh menikah seperti itu. Kalau ini tidak memindahkan agama, ini namanya akan menyimpan. Nah, siri tadi sah, tapi dokumen diabaikan. Akte undang-undang diabaikan. Ini dokumen diperdomani, tapi hukum agama diabaikan. Maka, apa tengah-tengahnya? Nikah secara sah, menurut hukum agama, kemudian dicatatkan kepada tanda urusan agama. Tawasud. Tawasud. Ya. Contoh lain, ini juga dari, apa namanya, kepala kala. Bahkan pernah menjadi kasih kurais menjelang pensiun, dia ingin tugas ditahukan lagi. Kalau ini, apa, kebalikannya. Cuma ya tetap dokumenter. Jadi, begini persoalannya. Dan ini insya Allah banyak terjadi. Ya. Jadi, seorang perempuan itu ditawak. Jadi, suami istri sah, fikir dan undang-undang sah, ditawak di rumah. Ya. Kemudian, baru kira-kira, mungkin satu minggu, satu bulan, mengadukan ke pengadilan. Di pengadilan, masih suruh mikir-mikir, pertimbangkan baik-baik. Ya. Barangkali masih bisa islah. Padahal di rumah sudah ada penyataan talak kepada istrinya. Nah, setelah ternyata setiap kali sidang ini dilakukan islah, maka kemudian dikeluarkan keputusan percedayaan. Tata-tata kalau itu jarangnya antara talak di rumah dengan putusan itu tiga bulan, misalnya, itu sudah lama. Sudah lama. Ya. Nah, kemudian, orang itu lalu, si perempuan itu menikah. Menikah itu real. Dilihat surat nikahnya. Masalah cerainya. Ini kalau dari yang tercerai, panjelenan belum sampai habis ikahnya. Tapi kalau dari kejadian talak di rumah, sudah habis masa ikahnya. Nah, ini kan secara agama, dia harusnya sudah bisa menikah. Secara dokumen, dia nggak bisa menikah. Kalau misalnya menunggu dokumen, ini nggak masalah. Karena semakin panjang cerainya dengan percedayaan yang ada di rumah. Nggak ada masalah. Masalahnya dimana? Masalahnya begini. Kalau sebelum keluar akte cerai, sementara sudah pernah menolak di rumah. Dalam perasaannya, ini burung saklek, burung waktu akte cerai. Sehingga masih pulang bersama, sekamar bersama. Ini kan ada karat dokumen. Nggak tahu, nggak ngerti hukum. Ini kan juga fatal juga. Ini saya katakan, ini kalau dokumen saja. Sementara Anda mengetahui hukum agama, ada celah-celah yang mungkin dia... Terima kasih telah menonton!